Oke, One Piece merupakan karya dari Echiro Oda yang selalu menampilkan lebih dari sekedar kekuatan di setiap pertempuran-pertempurannya. Ya meskipun tinggal level dan kekuatan sang ala penting di dalam cerita One Piece sendiri, strategi dan kecerdasan pun tidak kalah pentingnya. Oke, kita akan breakdown mengenai hal ini. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai strategi-strategi terbaik yang pernah ada dalam cerita One Piece sendiri. Oke, biar gak salah persepsi, silahkan tonton sampai habis ya. Nah, nakama semuanya mungkin pernah melihat karakter utama mengandalkan strategi untuk mengalahkan lawan-lawannya kan? Contohnya seperti trio pengecut di Bajaklau Tobi Jerami yaitu Usopp, Nami, dan Chopper yang sering mengadakan strategi cerdas untuk menang dalam pertempurannya. Nah, banyak karakter selain mereka bertiga di dunia One Piece sendiri yang lebih menggunakan strategi dan kecerdasan yang dimilikinya dalam mengalahkan lawan-lawannya itu. Dan ini membuat dunia One Piece itu sangat seru dan menarik untuk disimak. Nah, berikut ini rangkuman kisah strategi terbaik yang pernah ada dalam cerita One Piece sendiri. Oke, pertama ketika Mr. Prince atau Sanji yang menipu krokodil dan menyelamatkan Bajaklau Tobi Jerami. Nah, Sanji mengambil alias Tuan Pangiran selama kisah Alabasta dan meskipun dia tidak melawan krokodil sendiri, dia ini terbukti menjadi duri besar di jalannya. Nah, Sanji tidak hanya menghindari terlihat oleh Mr. Tu, tetapi dia juga menggunakan akalnya untuk menipu krokodil di Alabasta dan mengelebihnya untuk mengejar Chopper. Sementara itu, dia menyelamatkan teman-temannya itu yang menjadi tahanan saat itu. Nah, berkat strateginya ini, negara Alabasta akhirnya diselamatkan dari sisi bukai. Oke, kedua ketika Chopper dan Usopp melawan Mr. Thor dan Mr. Merry Christmas. Nah, Usopp dan Chopper sendiri adalah dua anggota terlemah dari Bajaklau Tobi Jerami. Dan selama Al Alabasta, mereka melawan dua agen Barok World, Mr. Thor dan Miss Merry Christmas. Nah, secara fisik mereka ini bukanlah tandingannya dan karenanya mereka berjuang sepanjang pertarungan. Namun, berkat kecerdasan Usopp sendiri, penyekat asap miliknya itu, dia mampu memberi mereka cukup waktu untuk mengabui Mr. Thor dan memukul Mr. Merry Christmas. Dan, kita tahu, menggunakan penyekat asap tersebut untuk mengalahkan Mr. Thor juga nih. Nah, itu adalah salah satu yang koplak juga tuh. Oke, ketiga saat Nami itu melawan Khalifa dari CP9. Nah, Nami merupakan anggota lain dari trio pengecut dari Bajaklau Tobi Jerami. Dia itu bertarung melawan Khalifa setelah Sanji gagal mengalahkannya selama Art Ennis Lobby. Ya, meskipun Nami bukanlah tandingan para Master 6 kekuatan dalam hal kekuatan dan penggunaan senjata klimataknya, cukup bagus untuk mengalahkan Khalifa. Nami sendiri menggunakan teknis seperti Mirage Tempo untuk membingungkan anggota CP9 dan menggunakan salah kecil yang dia buat di itu. Dia akhirnya kemudian menyerah dengan Chander Lens Tempo yang mengalahkan Khalifa saat itu. Oke, yang keempat, ketika Sanji itu menutup gerbang keadilan selama Art Ennis Lobby. Nah, disini nih, meskipun Bajaklau Tobi Jerami mengalahkan CP9 dan membuat Nico Robin kembali dari cengkraman pemerintahan dunia, namun melarikan diri dari buzzer call tuh hampir mustahil bagi kelompok itu. Nah, sampai Sanji memainkan triknya membantu semua orang agar dapat melarikan diri. Nah, dengan menyelimuti dan menutup gerbang keadilan ketika semua orang sibuk bertarung, Sanji merubah harus di sana untuk membuat kapal perangkatan laut berantakan. Ini tentu memungkinkan Tobi Jerami untuk melarikan diri dan membuat sejarah baru saat melakukan hal tersebut. Oke, yang kelima, ketika Bajaklau Tobi Jerami itu melawan Owars bersama tuh. Nah, biasanya, Bajaklau Tobi Jerami itu masing-masing memiliki satu musuh untuk bertarung, dan semua orang melakukan bagian mereka untuk menggunakan kemampuannya melawan musuh-musuhnya sampai Luffy mengalahkan bossnya. Namun, pada art trailer bug, kita dapat melihat perbedaannya disini, disana itu pertempuran melawan Owars, sang zombie raksasa kuno bisa dibilang cukup berbahaya. Dan maka dari itu, untuk melawan Owars sendiri, mereka bertarung bersama-sama. Nah, berkat pengetahuan medis dari Chopper sendiri, para Kru Tobi Jerami itu menemukan kelemahannya nih, sementara Zuru dan Sanji melemahkan Owars tersebut. Disini, Luffy itu akhirnya dapat menyelesaikan pekerjaannya itu dengan memberikan pukulan Gertrude yang sangat kuat itu. Oke, kita masuk yang ke-6 ketika Shirohige memasuki Marineford Plaza. Nah, dikenal karena kekuatan yang mengerikan dan kemampuan untuk menghancurkan dunia, Shirohige melawan angkatan laut dan sis sibukai selama cerita di Marineford. Memang kekuatan milik Shirohige selalu diceritakan karena kekuatan yang mengerikan. Tetapi entah kenapa nih, tidak semua orang melihat sifat kecerdasan dari Shirohige sendiri. Kita tahu bahwa Shirohige berhasil mengejutkan Seng Goku dua kali selama akhir ini dengan melapisi kapalnya, dan dia masuk langsung ke teluk Marineford dan mengejutkan semua orang di sana. Nah, kemudian Shirohige mengeluarkan kapal dayung dan menggunakannya untuk melawan jebakan dari Seng Goku dan langsung menerobos ke Marineford Plaza nih. Itu adalah salah satu hal yang mungkin kita ingat dalam pertempuran besar di Marineford sendiri. Oke, yang ke-7 ketika Usopp menembak sugar dari jauh. Nah, kejenisian Usopp terus bersinar sepanjang Seri dan Adi Dressrosa. Dia berhasil menyelamatkan dirinya dengan menggunakan sebuah keterampilan yang ia miliki dalam dirinya sebagai penembak Jitu untuk menembak sugar dari jarak bermil-mil. Nah, penggunaan amunisi yang luar biasa, Usopp yang ia bawa dan Pop Green yang ia peroleh selama time skip ini memastikan bahwa ia berhasil menjatuhkan sugar. Oke, sekarang ini kita masuk yang ke-8. Nah, ke-8 ketika Denjiro menggunakan master plan-nya untuk mempersiapkan serangan. Nah, kita tahu nih, salah satu dari sembilan sarung merah Oden, Denjiro menjadi gila setelah kematian bawahannya dan akhirnya menjadi identitas Kyoshiro sambil menunggu hari yang ditentukan, yakni sekitar 20 tahun setelahnya. Nah, kemudian dia mendapatkan kepercayaan diri lagi Orochi dan mengambil alih Yakuza di ibu kota Bunga. Nah, selanjutnya nih, dia mengambil Hiyori dan memberinya identitas Kumurosaki melindunginya selama 13 tahun lamanya. Dan akhirnya, Denjiro sendiri menggunakan kepercayaan yang diperolehnya itu untuk membebaskan samurai pada hari penyerbuan dan menyerang Orochi dan Kaido saat mereka tidak mengharapkannya ketika penyerangan di Onigashima itu. Oke, kita masuk ke yang ke sembilan, saat Kanjuro menjadi Kozuki Oden dan menghianati Oden sendiri. Nah, Kanjuro sendiri adalah anggota klan Kurozumi yang tidak memiliki tujuan hidup sampai dia bertemu dengan Orochi. Setelah pertemuan mereka, Kanjuro ini diberi peran untuk hidup dan mati sebagai klan Kozuki sambil memberikan informasi tentang Oden dan sembilan sarung merah kepadanya. Nah, Kanjuro melakukan hal itu dan memainkan perannya dalam kejatuhan Wano hingga kematian Oden sendiri. Dia menyebutkan semua rencana Akazayanen karena dia telah berbaur dengan sangat baik sehingga tidak ada yang mencurigainya. Nah, ini merupakan strategi terbaik yang diperankan oleh Kanjuro selama di Art Wano ini. Bahkan itu terlibat sangat lama. Nah, The Last, Kesepuluh Saat Lau, Kid Killer, dan Zoro melawan Big Mom. Oke, Pertemuan melawan dua Yonko di atas Onigashima membuat Luffy itu hanya fokus pada Kaido. Sementara Bajak Lau generasi terburuk yang lainnya akhirnya fokus memisahkan Big Mom dari Kaido. Nah, pekat kerja keras tim yang luar biasa yang dipasilitasi oleh strategi Lau, Big Mom dapat terpisah dan terlempar dari Onigashima. Nah, hal ini dilakukan oleh Zoro dan Killer yang memisahkan homiesnya itu. Sementara Kid menggunakan kekuatan magnetnya untuk mengangkat ke udara. Nah, sementara Lau sendiri menggunakan teknik TAK-nya untuk melemparkannya dari pulau Onigashima yang sedang melayang itu. Hmm, gimana berbeda kalian? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai kisah strategi terbaik dalam cerita One Piece sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be comeback. Sampai jumpa di kolom komentar.